Intro Halo anak-anak, selamat pagi semuanya Pada materi pembelajaran jarak jauh kelas 7 Kita hari ini akan belajar prakarya pada pertemuan yang pertama Nah anak-anak, pasti kamu bertanya-tanya Apa ya itu prakarya? Di sini ibu akan memberikan sebuah pengertian Yang pertama, prakarya berasal dari kata pra dan karya Pra artinya belum, karya artinya hasil kerja Sehingga prakarya adalah hasil karya yang belum jadi Karena masih berupa konsep Model yang belum mempunyai target pemasaran Di mana penggunanya adalah pembuat karyanya Tujuan belajar prakarya adalah Mengembangkan kreativitas Mengembangkan setiap ide atau karya Menjadi sebuah inovasi baru Intinya, pada pembelajaran prakarya Kita belajar membuat, merancang, menciptakan suatu karya Dengan mengembangkan ide dan kreativitas yang kita miliki Sehingga karya yang kita berikan Memiliki nilai serupa dengan karya yang sudah ada Dan bernilai tinggi Nah, aspek yang akan kita pelajari pada pelajaran prakarya Yang pertama adalah Aspek kerajinan Kedua, aspek budidaya Ketiga, aspek rekayasa Keempat, aspek pengolahan Tentu, aspek kerajinan adalah Pelajaran yang sudah kita lakukan Semenjak kita kelas 1 sampai kelas 6 SD Karena kita pasti pernah membuat sebuah kerajinan Sedangkan, aspek budidaya adalah Berkaitan dengan hewan dan tumbuhan Bagaimana kita mampu membudidayakan hewan dan tumbuhan Sedangkan, aspek rekayasa yaitu Produk dengan contoh yang ada Namun kita buat bentuknya dalam ukuran tertentu Kemudian, aspek pengolahan Bagaimana kita mengolah bahan pangan menjadi minuman Nah, dari gambar ini dapat kita lihat Ini adalah aspek kerajinan Untuk pertama pada pertemuan ini Kita belajar pada aspek kerajinan Nah, pada aspek kerajinan Kita akan belajar tentang kerajinan serat alam Dari gambar ini dapat kita lihat Bahwa ini adalah gambar kerajinan serat alam Ada pot Ada tas Dan ada tempat pengsil Kerajinan serat alam adalah jenis bahan Yang berupa potongan-potongan bagian Yang membentuk jaringan memanjang yang utuh Di sini ada contoh serat daun pandan Dan serat ulat sutra Jenis dan karakteristik bahan serat Bahan serat alam sifatnya mudah terurai Dengan kata lain Bahan serat alam adalah bahan organik Yang tidak melalui proses produksi Dan penambahan jet kimia Sehingga keasliannya tetap terjaga Nah, bahan serat alam berasal dari Tumbuhan, hewan, dan mineral Khusus untuk pembelajaran hari ini Kita akan belajar bahan serat alam Dari tumbuhan dan hewan Yang pertama, bahan serat alam dari tumbuhan Biasanya berasal dari biji, batang, daun, dan buah Kemudian bahan serat alam dari hewan Itu berasal dari stapel dan filamen Bahan serat tumbuhan Yang pertama, serat dari biji Dapat kita lihat pada gambar ini Ini merupakan serat biji kapas dan serat biji kapung Serat dari batang Dari gambar ini dapat kita lihat Gambar yang pertama adalah serat batang anggrek Gambar yang kedua adalah serat batang melindung Gambar yang ketiga adalah serat batang makhkota dewa Gambar yang keempat adalah serat batang beringin Kemudian serat dari daun Dapat kita lihat melalui gambar ini Yang pertama, serat daun mendong Kedua, serat daun nanas Ketiga, serat daun pandan berduri Nah, yang terakhir adalah serat dari buah Serat dari buah Ini ada contohnya adalah serat dari buah kelapa Serat dari hewan Yang pertama, serat dari stapel Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan Yang disebut dengan wol Contohnya, domba, alpaca, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba Dapat kita lihat pada gambar ini Ini ada serat bulu domba dan serat bulu alpaca Selanjutnya adalah serat dari filamen Filamen merupakan serat yang berbentuk garingan Contohnya adalah serat yang berasal dari larpa ulert sutra yang digunakan Untuk membentuk kepompong Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang Ciri-ciri bahan serat Yang pertama, ada serat kapas Serat kapas ciri-cirinya sebagai berikut Bahan terasa dingin Sedikit kaku Mudah kusut Menyerap keringat Mudah terbakar Dan rentan jamur Selanjutnya, serat sutra Ciri-cirinya Berkilau Sangat halus dan lembut Tidak mudah kusut Kekuatannya tinggi Tahan sinar matahari Tidak mudah berjamur Mudah terbakar Selanjutnya, serat wall Ciri-cirinya Tidak berkilau Keriting Elastisitas tinggi Agak kuat Penahan panas yang baik Tahan terhadap jamur Kekenyalan tinggi Pengolahan bahan serat Nah, untuk mengolah bahan serat Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan Yang pertama adalah pemintalan benang Dari proses pemilihan serat Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang Yang disebut pemintalan Dapat kita lihat pada gambar ini Yang kedua Penggulungan benang Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang Dapat kita lihat pada gambar ini Ketiga, penculupan warna Benang diproses dengan penculupan untuk memperoleh warna yang kuat Selanjutnya, benang dikeringkan Dapat kita lihat pada gambar Empat, penenun benang menjadi kain Nah, pada penenunan benang menjadi kain Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain Prosesnya dapat kita lihat pada gambar ini Proses produksi bahan serat Yang pertama, menenun Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk perhajinan tapestry Menenun menggunakan alat spandram atau bingkai yang diretangkan benang-benang Berfungsi sebagai jalur jalannya benang penenunan atau pakan Kedua, menjahit Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang Menjahit dapat dilakukan dengan tangan Atau disebut dengan manual atau menggunakan mesin jahit Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna Terakhir, mengikat Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih Membentuk ikatan yang diinginkan Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helayan kain yang satu Dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna Untuk pembelajaran selanjutnya, kita lanjutkan pada video berikutnya Nyo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!